Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini Senin 12 September 2022 saya Paskali Siswari Saudara pemerintah Provinsi Jakarta memutuskan tidak akan menaikan harga kendaraan umum Transjakarta pasca kenaikan harga BBM subsidi Total subsidi yang digelontorkan mencapai 62,1 miliar rupiah Selain menggelontorkan subsidi untuk transportasi umum jenis Transjakarta Pemprov DKI Jakarta juga mensubsidi angkutan umum laut sebesar 4,2 miliar rupiah harapannya agar masyarakat pengguna transportasi umum tidak terdampak kenaikan harga BBM subsidi Per hari Senin ini Transjakarta juga akan mulai beroperasi 24 jam berlaku di 13 koridor